Assalamualaikum wr.wb Assalamualaikum wr. wb 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 oleh pendapat Profesor Imam Gozali serta Suharyadi dan Purwanto walaupun banyak juga yang lain tapi saya coba fokus ke sini dulu karena dua pemikir ini mungkin yang banyak digunakan di Indonesia terutama mungkin di wilayah saya mungkin ke depan kita bahas yang lain cuma intinya kita menggunakan regesi syarat yang pertama adalah secara teoritis dan empiris faktual ya itu memang variabelnya berpengaruh jadi satu variabel mempengaruhi variabel yang lain atau beberapa variabel mempengaruhi variabel yang lain misalnya kecerdasan seseorang itu mempengaruhi kinerja ini jelas ya bahwa ketika seorang itu cerdas maka dia akan bekerja lebih baik secara umum walaupun ada juga misalnya bisa jadi terlalu cerdas akhirnya kritis sehingga habis mengkritisi tidak fokus pada hal yang penting untuk kinerja tapi pada umumnya itu pengecualian gitu teorinya menyatakan bahwa kecerdasan itu mempengaruhi kinerja ini didapat dari beberapa hasil penelitian dan logika atau logis secara umum bisa juga misalnya beberapa variabel keuangan misalnya pengaruh rasio keuangan beberapa rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba misalnya walaupun kalau datanya itu berdasarkan waktu ke waktu mungkin regresi ini tidak tepat ya regresi jenis yang kita pelajari hari ini yaitu less square itu tidak tepat yang tepat adalah regresi time series maaf regresi data panel karena ada beberapa hal yang perlu ditimbangkan berikutnya misalnya perubahan situasi perubahan situasi ekonomi kondisi persaingan bisnis besarnya perusahaan bertambah dan seterusnya itu hanya bisa didetect dengan regresi data panel ya nah yang kedua variabel yang digunakan itu minimum mempunyai ukuran atau skala pengukuran interval syukur-syukur rasio jadi interval itu atau kita mulai dari rasio ya rasio itu seperti keuangan ya misalnya keuntungan atau profit itu 10 juta ya memang 10 juta ya memang 10 juta kalau 0 0 rupiah keuntungan berarti memang betul-betul 0 tidak ada nah sedangkan kalau interval kalau 0 itu bukan berarti tidak ada masih ada apa isinya gitu misalnya contoh yang sering disampaikan adalah termometer ya 0 derajat itu bukan tidak panas tidak dingin ya tapi dingin gitu ada suhunya gitu ada kondisinya atau tidak puas belum berarti 0 sama sekali mungkin sedikit ada gitu ya tapi tidak banyak gitu nah jadi pengukuran itu penting ya minimum interval dan sebeberapa pendapat menyatakan bahwa skala record itu merupakan skala yang sifatnya interval ya walaupun ada yang bilang itu ordinal tapi kita pakai yang interval ya karena termometer juga gitu ya misalnya 10 derajat air ditambah 20 derajat air nggak mungkin 30 derajat ya ada rumus tersendiri gitu untuk bisa menjumlahkan sedangkan skala rasio jelas 10 juta misalnya tambah 20 juta ya 30 juta dan jarak antara 10 ke 20 20 ke 30 sama gitu skala interval pun begitu walaupun kadang-kadang dijumlahkan agak sulit gitu ya jadi itu syaratnya dan masih ada syarat-syarat lain yaitu pertama syarat parametrik nah kita akan bahas lebih detail pada berikutnya pertama kita melakukan uji validitas dan liabilitas baik ini contoh kita secara langsung ya penggunaan SPSS untuk menyelesaikan kajian pengaruh kecerdasan terhadap kinerja perusahaan ya kinerja karyawan maaf jadi kecerdasan individu ya pegawai terhadap kinerja karyawan di sebuah perusahaan kebetulan ini perusahaan sifatnya pemerintahan nah disini kita lihat ada data view ada variable view dalam variable view kita melihat jumlah variable jumlah variable nya secara umum ada beberapa ya cuman besarnya jumlah variable itu ada kalau X nya ada 3 yaitu kecerdasan intelektual kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual pengaruhnya terhadap kinerja karyawan cuman kecerdasan intelektual itu memiliki beberapa dimensi dan setiap satu dimensi punya beberapa item pertanyaan misalnya ini IQ itu punya 3 dimensi dimensi pertama adalah berkaitan verbal reasoning ya verbal reasoning kemudian kedua adalah non-verbal reasoning yang ketiga adalah aritematika mental nah itu contoh jadi punya 3 dimensi dan setiap satu dimensi punya item misalnya verbal reasoning itu ada 4 item ada analisa tulisan jadi verbal reasoning dengan analisa tulisan terus kesimpulan tulisan tulisan mudah dipahami kosa kata dipahami dan seterusnya jadi ini biasanya kalau di beberapa universitas penerapan di Indonesia ini digunakan regresi ya walaupun saya pribadi lebih cenderung mengarahkan agar menggunakan regresi bukan less square tapi regresi partial less square PLS atau kalau dalam SPSS disebut dengan projected less square tapi dalam kali ini kita hanya kerjakan dengan regresi less square saja ya karena regresi partial less square itu atau projected less square itu perlu kita mengutang atik ya sistem komputer kita dan sistem dari SPSS yaitu dengan menginstal add-ons ya sorry ini extensionnya ini maaf ya bukan add-ons tapi di utilities ya disitu nanti nah biasanya tahap pertama yang kita lakukan adalah menguji apakah pertanyaan penelitian kita questionnaire maaf questionnaire kita pertanyaan dan questionnaire itu valid dan reliable ya kalau secara detailnya nanti silahkan dibahas di lain ya intinya variable itu secara statistik harus valid dan reliable juga selain secara teoritis sudah dibahas diskusi dengan pembimbing dan seterusnya atau kajian teoritis lainnya secara statistik harus diukur nah cara mengukur biasanya yang dilakukan ya menurut dasar-dasar dari penulis yang saya kutip itu biasanya menggunakan korelasi antara skor item masing-masing item ini ya dengan skor totalnya dengan skor total nah korelasi letaknya disini analyze correlate bivariate cuma sebelum itu otomatis kita harus menjumlahkan menjumlahkan semua variable item ini menjadi satu item yaitu verbal reasoning contohnya itu dengan cara transform compute nah jadi masukkan aja misalnya IQ satu misalnya gitu ya terus verbal reasoning pertama dimasukkan dijumlahkan verbal reasoning sampai semua item verbal reasoning masuk jadi ini IQ satu atau bisa Anda namai dengan apa saja yang penting menunjukkan ini verbal reasoning gitu ya disini sudah saya kerjakan jadi baru di oke jumlahkan semua verbal reasoning ada 4 masukkan semua ya jumlah nah setelah itu baru kita analyze correlate bivariate jadi masukkan dari sini dari kolom kolom sebelah kotak sebelah kiri ke kanan yaitu verbal reasoning semuanya plus jumlah totalnya kita klik person dan seterusnya baru kita oke oke nah setelah kita oke kita akan mendapatkan outputnya disini kan dikatakan hubungan antara verbal reasoning analisa tulisan dengan IQ 1 yaitu verbal reasoning secara umum itu ternyata signifikan signifikannya dimana ini 0,000 jadi menurut Branson ini namanya adalah p-value jadi bukan membanding tabel biasanya kalau nilai signifikansi itu membanding tabel misalnya di Suharyadi di buku buku lain juga membanding tabel tabel T hitung dengan T T te tabel ya T hitung dengan T atau membandingkan nilai tabel korelasinya ada tabelnya ya cuman disini menggunakan p-value atau signifikan ini yang sudah dihasilkan oleh SPSS cara perhitungan p-value sebenarnya sudah ada di Branson nanti kita bahas lebih lanjut manualnya, ini kita langsung ke penggunaan software ada cara perhitungan p-value itu jadi disini semua di bawah 0,05 akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa korelasinya signifikan karena korelasinya signifikan berarti item-item ini valid kalau menurut pengukuran dari Prof. Imam Gozali kemudian yang berikutnya kita menganalisis reliability-nya ukuran reliability-nya itu biasanya di atas 0,6 itu yang dipakai jadi kita analyze kemudian scale reliability analysis masukkan semua item jadi dalam uji reliability-nya kita hanya memasukkan item saja tidak memasukkan jumlah total dari dimensi tersebut lalu oke ini alpha sudah ya walaupun ada beberapa cara lain cuma kita ambil dulu alpa kita oke kan disini lihat nilai korelas alpanya 0,899 jelas ya jadi di atas 0,6 berarti ini reliable jadi valid dan reliable begitu seterusnya kita harus menguji semuanya apakah valid dan reliable kalau item yang tidak valid maka kita harus mengeluarkannya dari perhitungan berikutnya jadi nanti variable yang kita regresikan itu harus bersih dari yang tidak valid misalnya verbal reasoning kosa kata dipahami ini tidak valid maka ini nanti dikeluarkan dalam penjumlahan variable karena dia tidak valid jadi nanti jumlah variable dimensi maaf ya dimensi verbal reasoning itu hanya 3 gitu ya seperti itu yang tidak reliable juga begitu dikeluarkan karena kita harus konsisten apa maknanya maknanya mungkin di tempat itu kosa kata bukan merupakan ukuran yang valid bisa saja macam-macam alasannya bisa cerdas orangnya sehingga tidak perlu kosa kata terlalu rumit sehingga kosa kata itu tidak perlu dipertanyakan atau macam-macam ya kalau tidak reliable mungkin tidak konsisten dari waktu ke waktu tulisan bentuk jadi mungkin perusahaan tidak menstandarkan cara penulisan laporan sehingga tidak konsisten sulit memahami kadang-kadang paham kadang-kadang enggak jadi tidak konsisten jadi ini bisa saja seperti itu atau bisa juga kita membagi questionernya keburu-buru bisa juga jadi banyak hal lah itu yang perlu kita lihat cuman umumnya keburu-buru itu sudah kita hati-hati membagi questioner sehingga mungkin yang paling pas itu adalah tidak konsistennya bentuk laporan sehingga berubah-ubah misalnya contoh kalau ini kasus verbal reasoning jadi konteksnya tergantung variable semua kita lakukan itu dan akhirnya kita jumlahkan IQ muncullah IQ total ya kejelasan intelektual emosional spiritual dan kinerja yang sudah valid reliable nah ini merupakan uji awal tentang questionnaire nah berikutnya setelah uji awal questionnaire kita juga harus sadar bahwa variable itu membutuhkan uji parametrik ya seperti itu uji parametrik yaitu uji linearitas normalitas dan uji outlier secara uji parametrik kita bisa lakukan yang pertama uji linearitas uji linearitas itu memang bisa dilakukan dua hal bisa dengan gambar dan bisa dengan uji linearitas dengan perhitungan cuma perlu difahami dua-duanya penting sebenarnya jadi dengan perhitungan kita dapat angka pasti kalau dengan gambar kita bisa melihat kalau-kalau ada data yang menyebarnya itu agak aneh gitu ya misalnya dengan uji linearitas kita bisa menggunakan pengukuran yaitu kita bisa menggunakan analyze compare means means jadi kita masukkan variable y nya dan x nya ini y nya kinerja x nya ini kita asumsikan semua valid variable kita masukkan ke sini semua kemudian option kita lihat test for linearity continuous oke nah kita lihat hasilnya di tabel ANOVA nya untuk kinerja dan kejelasan intretual lihat linearity nya sign nya di bawah 0,05 berarti memang linear kemudian di ANOVA tabel untuk kecerdasan emosional sama 0,000 di bawah 0,05 linear juga kemudian spiritual sama 0,00 juga jadi kesimpulannya hubungannya linear bisa juga kita menggunakan grafik jadi di graph maaf graph kemudian pilih legacy kemudian scatter dot sebenarnya kalau perlu digabung semua tapi kalau variable x lebih dari 2 memang sulit terpaksa satu-satu define misalnya kejelasan total dengan kejelasan intelektual kita lihat gambarnya disini kita bisa melihat gambarnya itu bentuknya positif searah walaupun disini ada titik yang agak jauh banget ini kalau jarak antara atas titik samping kiri atas dengan kanan ini itu menggambarkan kuatnya jadi kalau terlalu melebar maka kekuatan pengaruh atau hubungannya itu rendah tapi makin rapat misalnya ini hilang yang atas ini hilang hanya segini ini berarti rapat cenderung tinggi hubungannya dugaan kita bisa menduga seperti itu tapi ada contoh dimana kebetulan ini penelitiannya 2 variable X dan 1 Y jadi kita bisa melihat harusnya dalam bentuk skater biagam pencar tapi dengan 3D 3 dimensi terlihat misalnya disini X1 disini kemudian X2 disini di Z nah Y nya kita lihat Y ini Y total kebetulan kebetulan penelitian ini adalah pengaruh ke kalau tidak salah itu kepuasan X1 nya X2 nya itu lingkungan kerja ya terhadap semangat kerja jadi pengaruh kepuasan lingkungan kerja terhadap semangat kerja kita lihat dibuat skater hasilnya lihat nah ntar mohon maaf nah kita lihat hasilnya dengan 3 dimensi lihat kita bisa melihat disini bahwa bentuknya memang ini tapi bisa ada kasus misalnya kalau walaupun ini melebar jauh sekali mungkin ini aneh data ini ini perlu dihilangkan nanti dan perlu dijelaskan juga kenapa mungkin ini spesial ini dua titik ini adalah pegawai-pegawai yang unik uniknya dari sudut mana kita perlu jelaskan dengan melihat data misalnya contoh uniknya mungkin bisa lihat misalnya skater dot yang dua dimensi saja y nya x1 yang misalnya kepuasan kita ambil karena bisa juga satu-satu kita lihat polanya pada umumnya data itu menaik cuman tiba-tiba di ujung turun turun sini ada yang turun walaupun bisa dikatakan naik tapi turun ini perlu dicurigai mungkin bisa saja ada misalnya kan gini ya orang itu puas tapi kalau misalnya ada kasus lah ada kasus teman misalnya dia puas dengan dia merasa puas dengan promosi yang ada tetapi ketika promosi itu lebih tinggi yaitu dia harus pergi keluar kota pindah daerah dia nggak mau secara pribadi malah justru tidak puas kenapa promosinya tidak puas jadi tidak puas asalnya puas walaupun gaji naik ya karena dia punya nilai pribadi bahwa dia tidak mau jauh dari keluarga dan orang tuanya dia hanya pada titik ditingkatkan angka puasan itu bisa menurun kenapa karena dia bertentangan dengan nilai pribadi itu contoh ya mungkin disini bisa kelihatan digrap kita lihat yang satunya misalnya ini total y misalnya x2 nya mana x2 nah masih sama ya naik tapi secara naik bisa dikatakan naik walaupun ada beberapa kasus yang bisa saja menurun seperti yang saya sampaikan tadi setelah itu uji linear sudah ya kemudian uji outlier kalau uji outlier sebenarnya bisa dilakukan bisa dengan uji Z transformasi ke Z misalnya dengan descriptive descriptive itu semua variable total tadi dimasukkan bisa misalnya total semua dimasukkan kita ingin lihat outlier nya masukkan kemudian save klik save standard value as variable nah diklik oke maka akan muncul variable baru yang dibuat oleh SPSS yaitu nilai Z dari masing-masing variable nah di nilai Z ini kan ada ketentuan ada yang nilainya itu 2,9 ada yang 1, berapa tergantung teori cuma intinya anda bisa menemukan outlier itu dengan tabel Z kalau masih 2, sekian walaupun minus itu masih tidak apa tapi ada yang ukurnya 1,9 ada yang 2 ada yang 3 itu tergantung teori yang anda pakai pada umumnya 3 pada umumnya pendapat yang kuat itu 3 kalau 3 dibuang datanya dibuang ini dipisah nanti analisisnya mungkin itu spesial bisa juga dengan kita membuat grafik box plot di box plot pakai simple saja misalnya kita kinerja di contoh misalnya atau ke depan kita pelajari karena ini waktunya mohon maaf jadi mungkin ke depan box plot kita pelajari cuma intinya ada beberapa data yang kadang-kadang box plot juga tidak bisa keluar seperti contoh data ini box plot bisa keluar tapi agak rumit dibahasnya kita ke depan saja tapi bisa juga anda klik di analyze descriptive kemudian explore nanti kita bahas juga cuma intinya kalau dalam regresi anda bisa otomatis menghilangkan outlier dengan menganalisa dengan regresi nanti kita conteng jadi dia akan menghitung yang di luar outlier nah itu kelebihan dari SPSS kemudian uji normalitas nah uji normalitas kita menggunakan uji Kolmogorov Smirnov yaitu analyze non-parametric test kemudian one sample AS masukkan yang tadi kita masukkan normal normal uji normal kita oke nah disini lihat ternyata semua variable normal kenapa hampir semua variable normal kecuali kecerdasan emosional tidak normal disini dilihat bahwa uji Kolmogorov itu melihat apakah signifikan atau tidak kalau signifikan yaitu di bawah 0,05 kalau uji Kolmogorov nya di bawah 0,05 berarti Kolmogorov nya signifikan tetapi kesimpulannya tidak normal seperti kecerdasan emosional ini berarti tidak normal sedangkan yang lain itu di atas 0,05 berarti normal ya kenapa penting normal karena normalnya asumsi yang penting kalau data tidak normal itu lalu bagaimana ya kalau data tidak normal sebenarnya banyak hal yang harus dilakukan bisa saja kita menggunakan log ln maupun disquarekan tapi saya tidak membahas itu lebih lanjut cara misalnya kebetulan setelah di lock atau di ln atau disquarekan itu juga harus di uji lagi apakah ini normal atau tidak jadi bukan setelah di lock pasti normal belum tentu ya jadi memang harus dilihat lagi di uji lagi dengan kolmogorov bagaimana cara mentransformasi variable ke lock ya anda kan bisa ya ini transform compute cari disini lock sebenarnya harus dilihat screeners dulu tapi kita abaikan saja itu misalnya disini kan nanti ada yang untuk nah ini lock 10 logaritma ini lg 10 daikkan ke atas bikin variable baru misalnya emulsional emulsional masukkan ke atas masukkan nah akan muncul variable baru yang namanya emosional gitu ya cuman mungkin bisa kita uji lagi apakah dia normal apa tidak jadi di reset cari yang emosional variable baru oke ternyata tetap tidak normal silahkan penggunakan LN atau yang lain cuman intinya sebenarnya kalau secara umum kalau tidak normal tidak boleh tidak boleh dimasukkan dalam regresi linear ya ini banyak diabaikan oleh beberapa peneliti kita karena dengan alasan teori dalil centrum theorem limit dalil batas dengan alasan itu bahwa data yang tidak normal bisa dimasukkan ke dalam statistik parametrik asal sampelnya besar yaitu di atas 30 kalau saya sebenarnya tidak setuju karena ada teori dalil centrum apa teori limit itu sebenarnya tidak untuk mengabaikan uji normalitas bukan itu hanya membuktikan bahwa teori itu membuktikan dalil itu membuktikan bahwa statistik bisa dipakai walaupun bentuk distribusi populasinya tidak normal jadi sebenarnya itu menunjukkan bahwa statistik bisa digunakan walaupun populasinya tidak normal itu saja bukan bermaksud lalu kita mengabaikan uji normalitas bukan saya membaca beberapa lintatus bukan itu maksudnya memang ada beberapa penelitian di Indonesia yang begitu saya kurang sependapat jadi tetap uji normalitas harus dilakukan demikian jadi kita sudah masuk ke uji parametrik berikutnya nanti kita uji regresinya demikian berikutnya kita akan melakukan perhitungan regresi dan juga interpretasi interpretasi terbagi menjadi dua yaitu interpretasi mengenai signifikan model atau biasa disebut dengan pengaruh secara simultan walaupun dalam beberapa buku lain hanya berkaitan tentang kebaikan model saja kemudian yang kedua adalah uji asumsi klasik yaitu apakah model bisa dipakai untuk memprediksi jadi bila kita fokus pada signifikan atau tidak yang karyabel cukup sampai uji F dan T tetapi bila kita ingin menggunakan model tersebut untuk prediksi kita harus lolos uji asumsi klasik mari kita ikuti untuk uji perhitungan regresi maaf maka kita menggunakan klik analyze regression linear jadi kita masukkan kinerja kemudian juga seluruh kecerdasannya dengan asumsi lolos uji parametrik kita asumsikan saja kalau kalau tidak lolos uji parametrik modelnya sudah tidak bisa dikatakan baik ini asumsi setelah kita masukkan uji variabelnya independen dan dependen kita cek statistiknya kita masuk conteng yang koloniality part dan parcel correlation descriptive Durbin Watson ini uji auto korelasi tidak perlu dipakai karena data kita bukan data time series atau data runtut waktu ini data one shot dan kita pilih untuk mengeluarkan standar depiasi lebih dari 3 karena ini merupakan outlier jadi otomatis nanti regresi akan menghilangkan dalam perhitungan outlier yang ada continue kemudian plot ini untuk melihat uji heteroskedosisitas dan normalitas dari residua jadi kita masukkan Z-Pred pada X kemudian S-Residual pada S kita conteng sogram dan normalitas untuk melihat normalitas kemudian kita cek save untuk nanti perhitungan uji hetero misalnya meragukan kita bisa menggunakan unstandardized residual juga standardized ini mungkin perlu juga untuk melihat prediksi nilai dan juga intervalnya kadang-kadang interval ini diabaikan padahal penduga interval ini penting untuk apa ketika nanti di lapangan kenyataannya itu nilai populasinya seperti apa sebenarnya penduga interval ini perlu disampaikan continue kemudian option saya pikir tidak perlu nah ketika Anda misalnya sampelnya cuma 23 misalnya tapi tidak sampai 30 biasanya ini akan kurang baik karena tidak memenuhi syarat regresi parametrik tetapi pada kenyataannya perusahaan di tempat kita memang jumlah karyawannya cuma tidak sampai 30 dan itu tidak bisa dipaksakan maka kita perlu menggunakan bootstrap jadi sekarang sudah ada bootstrap jadi bootstrap ini resampling dari mengambil sampel kembali dari sampel yang kita ada bisa saja dengan bootstrap cuman bootstrap tidak bisa dipakai untuk ketika kita sudah men-shape beberapa variabel jadi mungkin tidak bisa jalan bootstrap kalau ini dipakai yang set jadi ini digunakan tentu jadi bootstrap ini bisa berupa simple random saja atau stratifikasi tergantung kita melihat data nanti jadi scatter plotnya gimana nah kemudian kita sudah menconteng dari beberapa hal kita gunakan enter saja kemudian oke nah ini yang keluar yaitu di regression ini kita lihat jumlah sampel 49 nilai rata-ratanya sekian standard decresinya sekian asumsinya semua lolos uji parametrik kemudian kita lihat korelasinya disini terlihat kita lihat yang kinerja kinerja dengan kecedasan misalnya dan nilainya ada disini berapa korelasinya kecedasan dengan kinerja 0,584 jadi positif makin cerdas secara intelektual makin kinerjanya meningkat makin cerdas emosional kinerja meningkat makin cerdas spiritual kinerja meningkat dan yang paling kuat adalah spiritual karena nilainya ini 0,709 nomor 2 emosional nomor 3 intelektual walaupun tadi sudah dilihat tidak normal seharusnya tidak dimasukkan karena kalau tidak normal itu susah diprediksi dan signifikansinya yaitu sama dengan p-value menurut Branson ini rumusnya ada di Branson intinya di bawah 0,05 berarti korelasinya signifikan kemudian kita lihat model summary tapi sebelum ke model summary kita lihat ANOVA yaitu melihat nilai F nilai F 17,647 ini merupakan biasanya hipotesis pertama uji ke kalau dalam apa namanya Imam Gozali yaitu uji pengaruh secara serentak kalau di bawah 0,05 p-value maka ini signifikan jadi modelnya baik dan kemampuan menjelaskan model terhadap perubahan Y yaitu kinerja karyawan itu adalah 54,1% berarti di luar itu faktor yang sifatnya individual itu pengaruhnya adalah sisanya 54,1% berarti sisanya 42,1% nah kemudian kalau penelitian kita mau dibandingkan dengan penelitian lain yang basis variablenya sama unit of analysis adalah karyawan individu kalau Y nya sama maka kita bisa membanding model itu dengan melihat adjusted sql jadi kalau model kita misalnya 51% adjust sql model lain 49% berarti model ini yang paling baik menjelaskan tentang kinerja tapi seandainya model lain itu adalah 60% kita 51% berarti model lain yang lebih baik untuk memprediksi kinerja begitu ya nah berikutnya kita lihat hasil uji parsial atau uji signifikan variable disini terlihat bahwa semua variable tidak signifikan kecuali kecerdasan spiritual ya jadi kecerdasan spiritual itu ternyata nilai sql itu di bawah 0,05 sedangkan yang lain di atas 0,05 ini nilai tabel t nya bisa anda bandingkan dengan tabel t hitung maaf bisa dibandingkan dengan t tabel ini adalah nilai p value jadi intinya hanya kecerdasan spektual yang berpengaruh secara signifikan yang lainnya berpengaruh tapi tidak signifikan ini harus dijelaskan walaupun beberapa peneliti beberapa buku menyatakan bahwa 0,09 ini masih signifikan karena batasan ilmu sosial itu adalah 0,10 atau 10% sebagian tapi kita asumsikan pakai yang 95% berarti di bawah 0,05 tingkat kesalahan ini harus dijelaskan kenapa tidak signifikan mungkin contoh kasus di perusahaan ini perusahaan pemerintahan disana kecerdasan intelektual tidak terlalu signifikan karena penggunaan teknologi untuk menghitung untuk melakukan pekerjaan sehingga kadang-kadang terkesan tidak terlalu menggunakan intelektual jadi mungkin ke depan penelitiannya perlu variable moderating yang mempengaruhi arahnya kuat lemahnya apalagi disini negatif jadi makin intelektual makin jelek kinerjanya mungkin teknologi itu menyebabkan orang kritis senang mengkritisi teknologi sehingga kurang fokus pada pekerjaan karena mungkin kagok atau tidak terlalu familiar dengan teknologi komputer misalnya atau yang lain misal ya kalau kecerdasan emosional bisa saja hubungan antar karyawan itu sudah berbasis SOP yang jelas semuanya ukurannya jelas sehingga rasional tidak terlalu melibatkan aspek emosi yang tinggi karena semua ukurannya jelas misalnya kita berhubungan dengan kantor cabang misalnya sudah ada prosedur yang jelas sehingga aspek-aspek emosional tidak terlalu tinggi yang dibutuhkan di tempat kerja yang standar operasionalnya tinggi selandar pelaporannya tinggi kemudian berbasis teknologi mungkin spiritual yaitu kemampuan menahan rasa sakit dan punya tujuan yang tinggi ini kebetulan item-item pertanyaannya ya jadi mungkin pada organisasi yang teknologinya tinggi kemudian relatif tinggi ya maaf komputerisasi dan seterusnya kemudian standar operating nya jelas pelatihannya rutin apa namanya beberapa prosedur selalu disampaikan dengan baik dipahamkan dengan baik kepada seluruh level karyawan sehingga aspek emosionalnya lebih terstabil tidak terlalu dirasakan yang dirasakan adalah bagaimana bisa bergerak keras bekerja menahan kesakitan dan seterusnya terkait dengan pertanyaan jadi penjelasan spiritual jadi ini penjelasannya jadi memang tidak signifikan itu perlu penjelasan tambahan yang itu perlu dilihat di fakta di lapangan juga gitu ya nah berikutnya uji multi kolonialitas disini dilihat nilai VIF nya itu kurang dari 5 jadi lepas dari multi kolonialitas kemudian toleransnya itu di atas 0,1 ya begitu jadi lepas multi kolonialitas kemudian uji normalitas residualnya itu mengikuti garis lurus walaupun ada kemencongan ini agak meragukan maka perlu kita kaji analize non parametric one sample ks atau kolmogrop smirnob kita masukkan residual yang sudah kita hitung tadi yaitu unstandardized residual nah ini kan ini nah unstandardized residual masukkan uji normalitas ternyata normal karena uji kolmogropnya tidak signifikan di atas 0,05 berarti normal residual kemudian kita uji heteroskedasticitas gambarnya sebenarnya menyebar ya di atas titik 0 dan di bawah titik 0 walaupun polanya kayak menguncuk tapi kan disini juga tidak seperti itu relatif lepas tapi untuk memastikan bisa saja kita meregresikan antara absolute residual dengan semua variable X nah itu terpaksa kita mentransform dulu residualnya tadi ke absolute jadi reset abs atau absolute residual kita cari disini abs ya ini abs absolute pindahkan residualnya kita masukkan disini unstandardized residual maka muncullah variable baru yaitu abs residual lalu kita regresikan uji gletser namanya uji gletser linear terus kita reset kita masukkan abs residual yang baru ini absolute residual diabsolutkan kemudian semua variable X ke Y ke X nya maaf nah terus kita uji ternyata modelnya sudah tidak signifikan kurang ya kita contoh lagi kita ganteng oh ya ada ya nah lihat model secara abs sudah tidak signifikan secara masing-masing tidak signifikan berarti ini lepas dari heteroskedestisitas jadi uji gletser meregresikan antara variable X dengan nilai absolute residual hasilnya adalah tidak terkena heteroskedestisitas oke jadi begitu bahwa model regresi ini baik dan bisa untuk memprediksi signifikannya jelas juga bisa untuk memprediksi walaupun ingat tadi di awal uji normalitas tidak lolos sebenarnya kalau untuk emosional ya bisa saja dengan transformasi tapi juga tadi dengan lock ternyata tidak normal mungkin dengan menghilangkan beberapa titik yang sensitif gitu ya jadi tidak normal itu perlu dengan uji screeners di descriptive ya nanti kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya jadi model regresi yang kita temukan adalah disini Y sama dengan 4,618 minus 0,68 0,068 X1 ditambah 0,336 X2 ditambah 0,465 X3 dan silahkan anda interpretasikan sesuai dengan tadi data yang ada bahwa spiritual yang dibutuhkan pada perusahaan dengan tipe begini kelemahannya ya jumlah sampel yang kecil 49 dan satu macam perusahaan saja dan itu membutuhkan penelitian lebih lanjut agar melihat secara umum lebih luas lagi misalnya atau dalam yang sejenis atau lintas perusahaan misalnya begitu sehingga itu dalam keterbatasan penelitian serta saran-saran yang akan kita berikan demikian yang bisa saya sampaikan semoga membantu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati